Kalau bicara soal robot dalam film, oke lah. Kalau bicara soal robot trading, oke lah. Banyak yang ketepu ya kan. Tapi kalau berbicara soal robot di dunia nyata, ini sebuah hal yang masih tabu. Ini gue bacain dulu nih beritanya nih. Elon Musk rilis robot Optimus Absistent rumah tangga. Berapa harganya? Kita coba kalkulasi ya. Kalau kita punya pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga di Indo tuh, gajinya tuh bisa dibawa WMR anjir ya. Kasian sih gue. Tapi yaudah, gue coba baca dulu deh beritanya. Perusahaan milik Elon Musk, Tesla baru saja memperkenalkan terobosan terbarunya. Ya ini robot humanoid bernama Optimus. Ya, Optimus Prime nih kayaknya. Robot Tesla Optimus ini diperkenalkan pada acara di robot WeRobot. Dan bentukannya seperti ini, boy. Dia benar-benar humanoid. Ada betisnya, ada pahaknya. Ada ototnya, dadanya. Ya nggak ada sih tititnya. Jadi, menurut gue ini benar-benar kepake sih untuk masa depan. Dan ini gambaran gue kasih liat ke kalian robotnya lagi ngambil paket, kanter paket, whatever lah. Anjir. Dibilang kalau gue ngeliatnya agak-agak gimana gitu. Kayak yaudahlah, gue lanjut baca dulu deh. Ya fungsinya apa aja sih ini robot. Kemampuan robot Tesla Optimus ini. Robot Optimus ini mempunyai kemampuan dalam melakukan tugas manusia. Seperti membawa paket dari teras rumah dan menyiram tanaman di halaman. Optimus akan berjalan di antara anda. Dapat berjalan mendekati mereka dan mereka akan menyajikan minuman. Kata Elon Musk. Anjay. Bang, gue buatin teh dong. Tuh, ngomong sama robot gue. Tapi kayaknya gue udah mati deh di jaman itu. Mas menegaskan robot ini pada dasarnya dapat melakukan berbagai hal. Seperti mengasuh anak-anak. Ya berbelanja. Mengajak hewan peliharaan berjalan-jalan. Anjay. This is me bro. Ya, ya. So, look at the future. Ya, banyak banget hal-hal yang... Oke, oke, oke. Otot kita makin mengecil. Kita makin mager untuk bergerak. Dan ya, di masa depan kita ngapain sih? Ya, kita hanya mengandalkan otak kita. Iya kan. Dan selebihnya tulang, otot itu kempot semua kayaknya. Anjay. Ini gue baca lagi nih. Selanjutnya robot Optimus milik Tesla ini akan dibantrol dengan harga 467 juta. Kalau di Indo mungkin bisa dua kali lipat kali harganya. Jadi, ya budget-budget setengah M lebih. Kalian bisa dapet robot sebagai pembantu. Kira-kira worth it gak sih?